Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa Kabupaten Banyuasin yang berhasil masuk 4 besar produksi beras nasional menjadi perhatian anggota Komisi 4 DPR RI Rizky Aprilia. Ia yakin dengan meningkatkan potensi luas bahan bakulahan dapat meningkatkan produksi pangan terutama beras. Selain itu ia juga memberikan stimulan kepada para petani dengan berbagai bantuan alat pertanian dan bibit unggul. Yang penting bisa dibantu ini Pak, panennya tetap jalan. Angkota Komisi 4 DPR RI Rizky Aprilia memantau langsung puluhan hektare tanaman jagung di Desa Bangun Sari dan Desa Sukadamai Kejamatan Tanjung Lago Banyuasin. Rizky Aprilia melihat tanaman jagung yang diserang hama ulat dan hama tikus. Rizky ingin memastikan hadirnya ke petani langsung dapat menyerap aspirasi termasuk belum maksimalnya potensi luas bahan bakulahan di Sumatera Selatan mencapai 621 ribu hektare. Namun sayangnya di ATR BPN baru terdata 470 ribu hektare berdasarkan foto geoparsial. Pasalnya dengan luasan tersebut mempengaruhi kuota pupuk subsidi petani sehingga banyak petani yang tidak mendapat pupuk subsidi. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Sumatera Selatan Antoni Alam berharap bantuan DPR RI untuk memperluas bahan baku pertanian. Untuk saat ini bantuan mesin penanam jagung, program kebun rakyat dan bibit produktif dipercaya dapat menjadi stimulan bagi petani. Kami hari ini disini dalam acara penyemperotan lah pengendalian dalam padat karya padat karya untuk bicara pengendalian, ada hama ulak tadi saya sudah lihat ya kan dengan juga tikus yang sudah masuk disini, ya ini yang memang bisa di... Saya berterima kasih dengan Kementerian Pertanian sebagai bagian dari pemerintah begitu juga Dinas Provinsi yang hadir disini hari ini bentuk kami hadir di tengah-tengah masyarakat, petani khususnya untuk pengembangan sektor pertanian sebagai garda terdepan kedaulatan pangan masyarakat. Banyu Asin punya potensi lahan, contoh Banyu Asin, 230 ribu lebih pernah dicapai luas tanamnya. Kalau potensinya lebih luas, tapi di ATRBPN hanya diakui 176 ribu. Harapan dengan Ibu selaku wakil masyarakat Sumatera Selatan, wakil masyarakat petani Sumatera Selatan, mohon kami menitipkan ini untuk kepentingan daerah, kepentingan masyarakat petani. Kemarin ada program serasi yaitu optimalisasi lahan, kita juga mendampingi para petani yang ada di Banyu Asin ini bagaimana kita mengenalkan inovasi-inovasi teknologi, contoh misalkan dengan pemupukan. Pemupukan yang baik itu seperti apa kita ajarkan, kemudian pengendalian hama penyakit seperti apa, kemudian kita juga mengenalkan varitas-varitas unggul yang hasil badan Ritbang sendiri.